Selamat datang kembali di channel Youtube saya! Hari ini kembali lagi dengan gue, Boran Dori yang akan memenuh kalian jalan-jalan Biarpun sekarang kita lagi di masa pandemi di mana kita tetap harus stay in social distance Dan tidak boleh kemana-mana kalau tidak begitu perlu Tetapi ini bisa menjadi refleksi buat kalian untuk jalan-jalan jika pandemi ini selesai Oke, tanpa beberapa nomor lagi kita langsung masuk ke topik hari ini Yang itu adalah tempat jalan-jalan di Jakarta yang gratis So check this out! Oke, tempat wisata gratis di Jakarta yang pertama adalah kota tua Di mana kota tua ini adalah sebuah wilayah recil di daerah Jakarta Yang bangunannya di sini masih bangunan zaman dulu banget Yang masih kental banget Dan makanya ini disebut kota tua Karena bangunannya dari zaman penjajahan Belanda Nah, kalau kalian mau jalan-jalan setelah harus belajar sejarah Di sini pas banget, tempatnya ada gratis Terus udah gitu di situ juga ada museum di mana kalian bisa lihat momen-momen saat penjajahan Belanda dulu Dan di situ juga museumnya lengkap dengan ada seragam-seragamnya, ada senjata-senjatanya Nah, pokoknya untap banget, pas banget buat kalian yang mau belajar tentang sejarah di Indonesia Nah, di situ juga gak cuma bisa buat belajar sejarah Tapi juga cocok untuk kalian ngomong-ngomong sore sore Dan juga ngopi-ngopi gempes di sana itu bisa Karena di sana juga ada tempat ngomongnya Dan kalian bisa sewa sepeda atau main-main di lapangan terbukanya Banyak banget juga ada komunitas-komunitas yang suka Nggak ada pertunjukan di sana Jadi kalau kalian mau ngabisin waktu di Jakarta dan gratis Salah satunya bisa cobain ke Kota Tua Destinasi kedua adalah Monas Pasti kalian tau dong Monas itu apa Itu adalah Monumen Nasional yang otaknya ada di pusat kota Jakarta Dan cara-cara kalian nggak pembak banget Kalian bisa naik kereta bisa, naik bus juga bisa Nah, kita renggir baju pun pastinya bisa Nah, kalau misalnya di sana Kalian bisa main di taman yang Monas ini Dan bisa piknik-piknik di sana Pipes piknik-piknik itu di sana itu oke banget Buat ngabisin weekend kalian bersama keluarga Dan juga dia juga banyak event tertentu di taman-tanggal tertentu Yang pastinya juga gratis Jadi jangan sampai kelewatan nih Kalau misalnya ada event-event yang dilaksan di Monas Kalian juga harus ikutan Supaya ketinggalan sama hype-nya, oke? Di sini ketiga adalah Museum Art Montecor Museum Art Montecor ini adalah Museum Modern Yang isinya adalah lukisan-lukisan dari seniman ternama di Indonesia Nah, buat kamu yang suka banget ngeliat lukisan-lukisan Ini adalah destinasi yang tepat buat kamu Karena di sini udah gratis Tempatnya juga lumayan gede Karena ada tiga lantai yang dibagi per segmen Dan pentingnya setiap nombor sekali pengisiannya diganti Jadi kalau kamu udah pernah ke sana Dan diajak temen kamu untuk kesana lagi Kamu gak usah ragu Karena pasti udah ada sesuatu yang baru lagi Jadi jangan terlalu bergabung untuk pergi ke Museum Art Montecor Yang lokasinya ada di Kemayoran Jakarta Pusat Destinasi keempat adalah Taman Situ Lendang Taman Situ Lendang ini lokasinya ada di Pente Dan kenapa aku sangat merekomendasikan kalian untuk jalan-jalan di Taman Situ Lendang Karena kan kalian tau nih, Jakarta kan udah penang banget nih Dengan hiru pikuknya, kepadatannya, ramai yang ini kotanya Tapi ini ada satu taman kota yang bener-bener sejuk banget Bener-bener kalian kalau kesana kaget Wow, ada ya taman kota yang di jauh gini di kota urban kayak Jakarta ini Nah buat kalian yang cari refreshing, mau refreshing dari segala kepenatan kalian Mau ngeliat yang sejuk hijau supaya refresh lagi Kalian bisa dapet ke Taman Situ Lendang yang ada di Pente Destinasi kelima adalah Perkampungan Petawi Situ Babakar Taman Situ Babakar Kenapa sih aku sangat merekomendasikan kalian banget Untuk dateng ke Perkampungan Petawi Situ Babakar? Karena Betawi itu adalah budaya originalnya Jakarta Kalian sebagai orang Jakarta harus tau hasilnya tuh budaya Jakarta kayak apa sih Di Perkampungan Petawi Situ Babakar ini Semuanya masih original, masih original Betawi banget Bener-bener original Jakarta yang belum tersentuh modernisasi Ya kayak gitu Jadi kalian harus dateng ke sana melihat bangunannya kayak gimana Budaya orang Petawi kayak gimana Itu cuma bisa kalian temukan di Perkampungan Petawi Situ Destinasi kelima adalah Taman Kalijodo Kalian tau gak sih Taman Kalijodo itu dulunya apa? Jadi Taman Kalijodo itu dulunya adalah tempat prostitusi Pusatnya tempat prostitusi di Jakarta itu di Kampungan Kalijodo Namun semuanya udah dibersihin Dan sekarang dibangun taman modern yang banyak banget tempat mainnya Jadi kalian bisa main skit2 disana, main BMX disana, main roleblade Dan kalo misalnya kalian mau nomor nomor misalnya juga vibesnya enak banget Dan juga kalo kalian mau cobain kayak mainan-mainan yang disewain disana Juga itu worth it banget untuk kalian coba Karena tempatnya seru, adem dan enak banget karena udah modern dan rapi So jangan lupa untuk Taman Kalijodo The Destinasi ke tujuh adalah Perpustakaan Republik Indonesia Perpustakaan Republik Indonesia sekarang itu udah berbeda banget dengan perpustakaan NI jaman dulu Karena dulu tuh dia cuma 3 lantai Sekarang udah ada 27 lantai Dan itu setiap lantainya udah segmennya beda-beda banget Dan juga ini udah dinobatkan sebagai perpustakaan terbesar dan terlengkap di Indonesia Jadi kalo kamu suka banget baca buku Suka banget melihat pemandangan yang buku-bukuan gitu deh pokoknya Itu kalian bisa langsung main ke Perpustakaan Republik Indonesia Kalo kalian bawa anak atau kalian bersama anak pula Jangan sedih karena disitu juga ada tempat khusus anak-anak dan tempat khusus lantai juga Jadi semuanya yang ikut sama kalian bisa tetap enjoy selama ada di Perpustakaan Republik Dan juga kalo misalnya kalian bersama rambat atau warga yang punya identifabilitas Disitu juga ada buku-buku khusus untuk punya identifabilitas Jadi semua enggak banget deh kalo misalnya kalian main ke Perpustakaan Republik Oke, see you guys video hari ini Thank you so much for watching Kalo misalnya kalian suka-suka video jangan lupa like, comment dan juga subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk klik bell di bawah Supaya bisa dapet notifikasi untuk video-video berikutnya Oke, see you next video, bye bye